Sejumlah nama calon presiden 2024 mulai menguat di tengah hirup pikuk penanganan pandemi. Elektabilitas sejumlah kepala daerah bahkan melesat naik di tengah sorotan penanganan pandemi. Betulkah penanganan pandemi menjadi panggung politik sejumlah toko untuk meningkatkan elektabilitas. Kita akan mengulasnya bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarta Wijaya, kemudian Ketua DPP PDIP Nusirwan Suyona dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Zuwaini. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Assalamualaikum Salaam. Baik, terima kasih waktunya malam hari ini. Saya ke Mas Yunarto terlebih dahulu karena Mas Soto ini sudah mulai membuat kegaduhan tanda kutip. Ada sejumlah nama yang kemudian diunggulkan, tapi sebelum kita berbicara itu kita berbicara mengenai penanganan pandemi dulu ya Mas Soto ya? Kita melihat bagaimana tren ternyata ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan pandemi oleh pemerintah saat ini meningkat naik. Ya saya senang ya pertanyaan dimulai dari isu aktual atau penanganan pandemi Karena ada beberapa yang bertanya para netizen misalnya kok malah melakukan survei elektoral di tengah isu pandemi Sebenarnya kalau dilihat dari rilis survei menyeluruh isu elektoral ini kecil sekali Hanya sekitar 6 slide dari sekitar 50 slide lebih ya Jadi memang kita tanyakan isu aktual terkait evaluasi kebijakan publik Pertama terkait dengan kepuasan publik terhadap pemerintah secara jeneral Memang angkanya masih 62,4% Tapi kalau dilihat dari sisi tren saya pikir ada catatan buat pemerintah Cenderung agak melandai turun sedikit Tapi yang jadi catatan paling penting adalah Orang atau responden yang berani menyatakan ketidakpuasan ini sekarang cukup tinggi Dari 21% di survei bulan Maret lalu kemudian sekarang ke 34% Saya pikir itu catatan paling penting Dan kalau ditanya kenapa memang sekarang survei sudah bukan lagi bias ekonomi Dulu orang itu paling dipengaruhi kepuasan publiknya dikarenakan faktor sembako atau lapangan pekerjaan Sekarang faktor penanganan pandemi itu menjadi variabel nomor satu Baik terkait isu kesehatan ataupun ekonomi Dan memang ada catatan tidak mencapai angka 60% kepuasan di bidang pandemi Catatan lain ada di bidang hukum yang angkanya bahkan lebih banyak yang menyatakan ketidakpuasan Jadi menurut saya walaupun angkanya masih biru Tapi menjadi catatan buat pemerintahan Jokowi Bahwa ada tren penurunan yang harus diatasi Apalagi isu yang lebih spesifik Saya pikir catatan paling penting sebenarnya adalah terkait dengan data Kita coba tanyakan juga berapa persen orang yang percaya terhadap data yang dikeluarkan oleh pemerintah 53% menyatakan cukup percaya dan sangat percaya Buat saya itu angka yang tidak cukup besar ya karena artinya ada 40% lebih masyarakat yang tidak percaya Artinya itu kan padahal jantung pertahanan ya Bagaimana mungkin kita berkolaborasi bersama-sama antara pemerintah warga atau warga dengan warga Ketika hal yang paling mendasar itu masih banyak yang cenderung kurang percaya Karena paling penting kan kalau kita bicara 3T pun kan testingnya dulu Angkanya dulu ketahuan berapa Lalu kemudian bisa ada tracing, bisa ada treatment Saya pikir keterbukan informasi dan kejujuran terhadap kondisi yang ada sekarang Itu yang menjadi catatan paling penting Menjadi fondasi dari penanganan pandemi secara meluruh Mungkin itu catatan penting Kalau untuk sebarannya sendiri di Sumatera kah, di Jawa kah, atau di pulau lain bagaimana mas? Memang ada hal yang menarik ya Kita lakukan beberapa kali survei terkait dengan pertanyaan misalnya kepuasan publik terhadap penanganan pandemi Atau misalnya terkait dengan bagaimana penerimaan publik terhadap kebijakan terkait pandemi Vaksinasi misalnya atau ketidakpercayaan terhadap data Memang ada pola yang memperlihatkan ketika ada di daerah yang suaranya Jokowi dulu pada saat pemilu lebih rendah Itu biasanya tingkat kepatuhan terhadap prokes lebih rendah juga Penolakan terhadap vaksinasi sebagai salah satu kebijakan utama dari penanganan pandemi juga lebih rendah Jadi spekulasinya memang ada sikap partisan dari masyarakat yang cenderung memang dari awal Tidak terlalu percaya dengan pemerintah karena memang tidak memilih sosok tersebut ketika pemilu Sehingga kemudian semua turunan dari kebijakan pemerintah cenderung lebih bisa ditolak Nah problemnya adalah begini apakah kita bisa menyalahkan masyarakat itu tidak bisa Kalau dalam kondisi normal sah-sah saja mereka yang akan rugi gitu ya Tidak mendapatkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Tapi kan ini berbicara mengenai selamat atau tidak selamat Ini kan berbicara mengenai aspek nyawa, aspek kesehatan Sehingga suka atau tidak pemerintah punya tugas lebih berat Baik secara komunikatif ataupun persuasif Supaya pihak-pihak yang misalnya menolak kebijakan terkait penanganan pandemi Walaupun karena alasan politik harus tetap digrep oleh pemerintah Sehingga kemudian semua mendapatkan hak yang sama dan bisa terhindar dari bahaya pandemi Oke, Pak Jazuli ada komentar? Daerah-daerahnya, kalau saya mau kasih tambahan Daerah yang cenderung menolak itu Sumatera Oke Lalu kemudian juga Jawa Barat, Banten misalnya, dan daerah Kalimantan Kita tahu itu linier dengan data pemilu 2019 Dan memang di kepuasan publik Di daerah-daerah itulah kecenderungan angka ketidakpuasan lebih tinggi Oke, Pak Jazuli ada catatan mengenai ini? Ya, buat kami di PKS Meskipun PKS ini adalah partai oposisi terkait dengan vaksin ini Kami mendukung penuh ya Catatan kami kepada pemerintah memang harus membenahi sistem kesehatannya Ketika banyak hal yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah Kita pernah mendengar ada kekurangan oksigen, ada kekurangan kamar Sampai di luar-luar rumah sakit dan seterusnya Bahkan tenaga kesehatan banyak juga yang protes Saya kira ini juga menjadi bagian yang membuat masyarakat mungkin tidak puas tadi Tetapi kalau terkait dengan kesadaran orang untuk bervaksin Sekarang ini menurut saya memang masyarakat kita ini kan beragam Tindak pendidikannya juga beragam Kalau saya malah berpikir Justru sosialisasi tentang vaksin ini tidak ada salahnya Kalau Presiden melibatkan umpamanya tokoh-tokoh agama Majlis Bulama Indonesia, Majlis Gereja dan seterusnya Mungkin mereka akan banyak mendengar kalau ajakan-ajakan itu lewat tokoh-tokoh agama Kami walaupun oposisi, kami sangat konsen menganjurkan kepada seluruh Bahkan kami juga melakukan relawan-relawan yang bisa membantu mereka untuk mengantar bisa vaksin dan seterusnya Jadi memang satu sosialisasi yang harus dibagus Kemudian melibatkan tokoh-tokoh, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama Untuk membangun kesadaran orang vaksin Di sisi yang lain, pemerintah juga harus memenuhi kewajibannya Vaksinasi yang sekarang ini juga distribusinya mungkin harus dibuat alur yang bagus Banyak masyarakat atau daerah-daerah itu yang teriak Kami belum dapat vaksin, padahal kami ingin juga divaksin rakyatnya Tetapi banyak daerah-daerah itu yang belum mendapat distribusi vaksin Saya kira Kementerian Kesehatan ini juga harus mengevaluasi dirinya Bagaimana sistem distribusi vaksinnya dan seterusnya Kita ke PDIP dulu Partai, Pak Presiden begitu memukili setidaknya Bagaimana Pak Nusirwan melihatnya Begitu banyak catatan tadi disampaikan Dan ada juga tren tadi kita lihat Ketidakpuasan masyarakat mengenai penanganan pandemi Ya, untuk catatan yang katanya begitu banyak Dan juga tadi yang disebutkan oleh Pak Yunarto Dari catatan politika bahwa ada tren penurunan Menurut saya itu angka tersebut Kalau dikatakan sebagai sebuah asumsinya adalah Angkanya Pak Yunarto 62, sekian persen Menurut saya adalah masih Bagus, masih baik Apa demikian Mungkin sejak kemerdekaan ini Ada pemerintahan yang menghadap problem pandemi Dan ini tidak hanya berada di Indonesia Tapi di seluruh dunia Baru kali ini terjadi ya Bapak-bapak sekalian, Bapak pemirsa sekalian Bahwa pemerintahan menghadapi situasi seperti saat ini Baru kali ini Jadi kalau katakanlah ada beberapa angka Di daerah-daerah tertentu Itu wajar saja Tidak ada pandemi pun mungkin itu Jadi angkanya juga memang menurun Apalagi kalau ditambahi dengan ada problem Mengatasi pandemi Jadi menurut kami Angka 62 persen Masih cukup Baik Menunjukkan kesungguhan pemerintah Untuk menangani hal tersebut Dengan karakter negara yang Sangat berbeda dibandingkan dengan negara yang lain Kita jangan lupa Populasi kita yang demikian besar Juga Wilayahnya yang tebar di Demikian luasnya Kepenanganan itu mungkin tidak bisa kita samakan Dengan penanganan pandemi Untuk di negara-negara yang lain Misalnya apabila kita menggunakan acuan tersebut Sehingga dalam kajian tersebut Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini Menurut kami sudah sangat baik Tentu Tentu ada beberapa catatan-catatan wajar Kalau memang semuanya itu benar Malah itu tidak benar Pasti Di dalam mengelola Situasi pandemi pada saat sekarang Membutuhkan perhatian demikian besar Dan dampaknya Dampaknya tentu kepada ekonomi Tidak bisa terhindarkan Maka itu akan berakibat kepada Penilaian Penilaian yang tadi ditampung oleh Carta politika berkaitan dengan angka-angka tersebut Jadi menurut kami itu adalah sebuah kewajaran Dan kita tidak akan pernah berhenti Untuk tetap terus Mengatasi Krisis pada saat pandemi COVID ini Dalam pengertian krisis adalah Berapa hal yang harus dilakukan Kita kerjakan Kita kerja terus Dan itu memberikan Menumbuhkan semangat kepada rakyat Untuk tetap bisa menangani ini Sampai nanti pada akhirnya kita bisa tuntaskan Baik PDIP cukup percaya diri Saat ini penanganan pandemi on the track Cukup percaya diri juga Kita lihat bagaimana kader PDIP saat ini Dalam hasil sejumlah lembaga survei Melesat angkanya Menjadi calon presiden yang cukup kuat Untuk 2024 Kita akan berbicara itu Kita kaitkan dengan penanganan pandemi Betulkah memang pada saat ini penanganan pandemi Mampu menggenjot elektabilitas Sejumlah calon presiden 2024 Usajidak Kami Bas Kita masih berbicara menangani Panggung politik 2024 Di balik pandemi Saya ke Mas Yunarto Mas Toto Kita akan melihat ya Kami sudah menyiapkan Bagaimana elektabilitas Calon presiden 2024 Yang dirilis oleh carta politika Kali ini nama Mas Ganjar Unggul Berbeda dengan sejumlah survei sebelumnya Mas Ganjar saat ini menyalip Nama Prabowo Subianto Apa faktor yang melatar belakangi ini Mas? Ya pertama ini bukan sebuah Kejutan yang mengagetkan Baru di sebulan terakhir ya Polanya kan bisa terbaca Di semua lembaga survei yang kredibel Selama satu tahun setengah terakhir Bahwa memang tiga besar ini Diisi oleh Pak Prabowo Anies Baswedan Dan Mas Ganjar Pranowo Memang pergeseran Ada Kalau dalam tren data kita Wilis terakhir di bulan Maret itu Masih Pak Prabowo Yang di peringkat 1 Sekarang di bulan Juli Mas Ganjar di peringkat 1 Disimulasi banyak nama Pak Prabowo peringkat 2 Mas Anies peringkat 3 Bahkan kalau disimulasi 10 nama Mas Anies itu sudah sedikit Menyalip Pak Prabowo Walaupun masih dalam Margin of error Kalau untuk Pak Prabowo Paling mudah dijelaskan Kenapa tinggi Karena faktor Pernah nyapres Nyawapres Minimal 3 kali Pergelatan pemilu Untuk Mas Ganjar Dengan Mas Anies Saya pikir ada pola yang sama ya Kalau kita lihat Kedua nama ini Dianggap paling mewakili Dua blok politik Yang bertarung dalam dua pemilu Mas Ganjar Dianggap mewakili Kelompok Pak Jokowi Misalnya Mas Anies Penampilkada 2017 Dianggap mewakili Kelompok yang berseberangan Kedua-duanya Kemudian juga Memiliki latar belakang Yang dalam beberapa tahun terakhir Memang itu paling dilirik oleh Masyarakat Terutama semenjak Kedua DKI 2012 Ketika Jokowi menang Orang kemudian Mulai melihat Kepala daerah mana Yang bisa dianggap berhasil Untuk naik karir politiknya Disitulah muncul Nama Ibu Risma Disitulah muncul Nama Azwar Anas Disitulah muncul Nama Ridwan Kamil Bima Arya Dan lain-lain Dan ada tugas berat Sementara untuk Ketua umum Toko politik darah biru Yang kemudian malah Dipersepsikan Cenderung memiliki beban Ketika ingin maju Menjadi Toko politik Di level nasional Itu yang menyebabkan Mas Ganjar Sebagai gubernur Jawa Tengah Dan Hanis Baswedan Berdekai memiliki Pangung lebih besar Apalagi ditambah Dalam situasi Kekinian Pandemi Kita tahu Panggung Untuk Menjawab persoalan Yang nyata Terkait dengan Kebutuhan perut Dan kesehatan Itu memang Lebih dimiliki Panggungnya oleh Pemegang kekuasaan eksekutif Seperti kepala daerah Termasuk dibandingkan Kalau dengan Menteri-menteri Yang sifatnya sektoral Contoh Pak Prabowo Dengan Sandiaga Uno Kan tidak bisa Dengan mudah Berbicara mengenai Penanganan pandemi Karena dia adalah Menteri pertahanan Dia adalah Menteri Pariwisata Yang memiliki Keterbatasan untuk Mendapatkan panggung Dalam jawab persoalan Di tengah Situasi pandemi Itu yang saya pikir Menjelaskan Oke Saya ke PDP Bang Nusirwan Melihat Pak Ganjar Tampaknya sudah Sudah mulai Melesat naik Begitu Apakah Sudah ada Di internal PDIP Kemungkinan Mas Ganjar Yang akan mendapatkan Tiket untuk nyapres Atau memang Ada nama lain Yang saat ini Cukup kuat Mbak Puan Masih menjadi jagoan Di PDIP Pertama Saya memberikan Satatan Dulu Kepada CNN Indonesia Bahwa saya Tadi siang Diminta untuk bicara Berkaitan dengan Hasil survei Untuk partai politik Jadi Ini baru Ngepot di tengah jalan Membahas Soal personal Tapi Karena Ada hak Untuk bertanya Saya pun Ada hak Untuk menjawab Bahwa Menjawaban saya Saya tidak mengomentari Apa yang berkaitan dengan Hasil survei Capres Ini Perlu Saya tegaskan Dan Apabila Muncul nama-nama Ya sudah Itu berkembang Dan itu Memang Disurvei oleh Pak Kami persilahkan Jadi nanti Saya akan menjawab Yang berkaitan Partai politik saja Untuk Kaliannya Untuk yang Calon presiden Itu Kami persilahkan Rakyat Nanti Dan berikut juga Untuk pengamat Untuk Membahasnya sendiri Saya tidak Mengomentari Tentang hal tersebut Oke Baik Ini saya tanyakan Karena menjadi bagian Dari hasil survei Carta politika Berbicara mengenai Partai sendiri Anda melihat Saat ini Posisinya PDIP juga cukup tinggi Apakah ini juga Kontribusi Dari penanganan pandemi Yang baik Dari sisi pemerintah pusat Ataupun dari Kader PDIP Ya Ini Kalau ini Saya komentari Jadi pertama Tentu bahwa Kalau Di tengah Di tengah Kepungan 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 Berbagai Tuntutan Dan keinginan Rakyat Pada Pemerintahan Mau Partai Politiknya Kami Ternyata Masih Diberi Keyakinan Oleh Yang Diservei Oleh Pak Junarto Ini Bahwa Masih Layak Untuk menjadi Partai Terbesar Di Indonesia Dan Tentu Kita Akan tetap Terus Menjaga Kapasitas Kita Untuk Mem Mem Bantu Menjaga Dalam 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 Hal Pertama Pertama Tadi Ditanya Tapi Kalau Yang Diperbuat Oleh Partai Politik Itu Hal-hal Yang Di Luar Itu Jarang Sekali Puncul Padahal Kita Sudah Begitu Banyak Melakukan Melakukan Untuk Vaksinasi Kemudian Diberkaitan Dengan Beberapa Bencana Di Daerah Kita Pun Turun Langsung Ke Daerah Dan Yang Berikutnya Tentu Yang Tidak Kala Adalah Karena Pada Masa Ini Tentu Pemerintah Bekerja Keras Untuk Mengatasi Untuk Menjawab Semua Problem PD Perjuangan Tentu Secara Tanggungjawab Hal Politik Karena Presiden Jokowi Adalah Dari Kader Kami Kami Harus Berusaha Untuk Menjaga Keberlangsungan Kegiatan Pemerintah Ini Dengan Baik Dengan Mendukung Seluruh Kerja-kerja Yang Dilakukan Tentu Tidak Buat Persoalan Baru Kami Akan Mencoba Untuk Semaksimal Mungkin Melakukan Hal-hal Yang Positif Untuk Mendukung Dan Keinginan Rakyat Itu Kita Bisa Penuhi Semaksimal Yang Mungkin Kita Lakukan Dan Itu Ternyata Dapat Terbaca Dari Hasil Survei Yang Sekian Kali Secara Berturut-turut Baik Oleh Satu Lembaga Survei Maupun Yang Lain Tampaknya Tidak Ada Perubahan Pisaran Angkanya Antara 22 Sampai 25 Persen Itu Stabil Sehingga Itu Terlihat Hanya Keyakinan Dari Pak Yat Atas Peran PDI Perjuangan Di Tengah Kejolak Problem Bangsa Negara Ini Yang Saat Ini Kita Sedang Hadapi Pada Saat Ini Oke Sebelum Saya Ke Bang Jazuli Saya Ke Mas Toto Betulkah Demikian Ketika Melihat Angka PDIP Cukup Tinggi Apakah Berkorelasi Dengan Penanganan Pandemi Yang Cukup Baik Karena Tren Kepercayaan Masyarakat Sendiri Terhadap Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Ketidak Puasannya Juga Tren Meningkat Sorry Dengan Saya Iya Dengan Mas Toto Silahkan Mas Iya Kalau Untuk PDI Perjuangan Saya Pikir Ada Ada Faktor Yang Tidak Bisa Dilihat Hanya Sebatas Kaitannya Sebagai Deruling Parti Betul Bahwa Variable Yang Menopang Kekuatan Elektoral Dari Deruling Parti Adalah Sinerja Dari Pemerintahnya Atau Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Biasanya Kalau Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Turun Partai Juga Cenderung Deruling Parti Akan Ikut Turun Tapi Khusus Buat Kedua Partai Ini Memiliki Active Market Ideologis Terbesar Yang Kecenderungannya Dalam Prosentase Tertentu Itu Tidak Memiliki Kaitan Langsung Dengan Kondisi Aktual Yang Terjadi Dalam Kinerja Pemerintahan Itu Sebuah Kelebihan Dimiliki oleh PDI Perjuangan Ataupun PKS Tetapi Tetap Harus Diperhatikan Bahwa Ada Variable Lain Kedua Tadi Terkait Dengan Kinerja Pemerintahan Dan Betulnya Tidak Terlalu Dalam Kondisi Bagus Kalau Kita Lihat Dari Si Trend Walaupun Raportnya Masih Biru Tadi Panu Siruan Juga Mengatakan Kondisinya Memang Sulit Luar Biasa Masih Bersyukur Di Angka 60-an Persen Tapi Perlu Jadi Catatan Kalau Belajar Dari Bagaimana Rezim SBY Di Periode Kedua Pemerintahan Tanpa Sebuah Kondisi Besar Seperti Pandemipun Ada pola Kecenderungannya Biasanya Di Dua Tahun Atau Setahun Terakhir Pemerintahan Rezim Yang sudah Dua Kali Berkuasa Psikologi Politiknya Kan Cenderung Lebih Memudar Psikologi Politik Atau Kebibuan Politik Cenderung Lebih Memudar Karena Biasanya Tidak Melihat Sosok Yang Berkuasa Tapi Siapa Yang Berkuasa Kedepan Jangan Sampai Itu Kemudian Terjadi Karena Itu Berimplikasi Kepada Stabilitas Politik Efesnya Juga Akan Kepada Elektoral Dari PDI Perjuangan Yang Ketiga Tidak Bisa Dilepaskan Konstelasi Dari Pilpres Itu Pasti Akan Berimplikasi Bagi Suara Yang Akan Didapatkan Oleh Partai Siapapun Itu Di Pemilu Nanti Kenapa Karena Kita Sekarang Akan Menganut Pemilu Serentak Pemilu Legislatif Akan Bersamaan Dengan Pemilu Presiden Kesalahan Memilih Calon Presiden Otomatis Akan Berimplikasi Langsung Berbeda Dengan Situasi Kalau Pilek Tidak Bersamaan Dengan Pilpres Itu Yang Menurut Saya Akan Jadi Tantangan Terutama Buat Beruling Parti Karena Tau Perjuangan Bisa Dianik Memecahkan Telur Dua Kali Berkuasa Kembali Baik Dalam Pilpres Ataupun Pilek Karena Demokrat Melakukan Tersebut Kalau Kita Berkaca Oke Atau Malah Saja Partai Oposisi Yang Mengambil Celah Di Sini Begitu PKS Bagaimana Ini Bang Jensuri Ya Otomatis Ya Yang Pertama Tentu Semua Anak Bangsa Memiliki Ruang Dan Peluang Untuk Menjadi Capres Dan Capres Ada Pun Besaran Elektabilitas Popularitas Saya Kira Memang Ini Kerjaannya Mas Toto Yang Paling Tahun Beliau Yang Melakukan Survei Ada Pun Naik Turunnya Saya Kira Masih Ada Dua Tahun Lebih Ini Pasti Akan Demis Perkembangannya Buat Kami Di PKS Pertama Bersyukur Kepada Allah Yang Kedua Terima Kasih Sama Mas Toto Posisi PKS Ditempatkan Pada Posisi Yang Bagus Kami Sangat Menghargai Tentu Survei Yang Berdasarkan Atau Berbasis Akademik Dengan Teori Teorinya Yang Akurat Kami Selama Mungkin Mungkin Saja Selama Pandemi Ini Banyak Ruang Yang Kami Gunakan Banyak Yang Kami Gunakan Untuk Terus Sesuai Dengan Arahan Dari Ketua Madri Suruh PKS Pak Doktor Sading Bahwa Saat Pandemi Seperti Inilah Saatnya Kader-kader PKS Berdepan Membantu Rakyat Apalagi Pejabat Publiknya Karena Itu Selama Pandemi COVID-19 Mas Toto Kami Saya Sebagai Ketua Peraksi Itu Telah Menginstrusikan Potong Gali Sudah 6 kali Dari Pusat Sampai Daerah Untuk Membantu Masyarakat Ada Yang Isoman Kita Kirim Makanan Kemudian Kita Siapkan Ambulan Kita Antara Rumah Sakit Kita Jemput Rumah Sakit Sampai Melayani Pemakaman Dan Seterusnya Tentu Dengan Protokol COVID-19 Yang Bagus Karena Itu Yang Ditegankan Bagaimana Saat Bangsa Ditimpa Musibah Masyarakat Banyak Yang Jadi Perban Dan Seterusnya PKS Harus Hadir Melayani Rakyat PKS Harus Terdepan Itulah Arahan Dari Ketua Majelis Surah PKS Dr. Saling Karena Itu Kita Berbuat Apa Yang Bisa Kita Lakukan Mudah-mudahan Ini Ada Korelasinya Mudah-mudahan Dan Kita Berharap Mudah-mudahan Terus Kami Membantu Masyarakat Yang Dalam Kesulitan Sesuai Tentu Dengan Kapasitas Dan Kemampuan Kami Dengan Tetap Kami Memberikan Juga Saran-saran Dan Masukan-masukan Yang Konstruksif Kepada Kepada Pemerintah Agar Pemerintah Juga Melakukan Perbaikan Perbaikan Dalam Melayani Masyarakat Terutama Yang Jadi Korban Mereka Mereka Yang Jadi Korban Ini Kan Banyak Juga Yang Pekerjaannya Terputus Yang Ter-PHK Dan Segala Macem Nah Bagaimana Cara Mengatasinya Secara berimbang Bantuan-bantuan Sosial Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dengan Anggaran Yang Besar Itu Kami Pertama Berharap Itu Berbasis Data Yang Akurat Yang Kedua Itu Pengawasannya Tempat Sasaran Supaya Betul-betul Yang Kita Bantu Itu Adalah Orang-orang Yang Memang Harusnya Mendapatkan Bantuan Jangan Sampai Nanti Bantuan-bantuan Itu Tidak Sesuai Dengan Data-data Yang Akurat Akhirnya APBN Dikeluarkan Begitu Banyak Tetapi Orang Yang Menerima Bantuan Korban Atau Yang Terpapar COVID-19 Dan Seterusnya Itu Malah Tidak Mendapatkan Sesuatu Yang Semestinya Karena Data Yang Pulang Pali Karena Data Yang Tidak Akurat Dan Seterusnya Saya Kira Itu Jadi Catatan PKS Bahkan Selama COVID-19 Peransi PKS Membentuk Satgas Kemudian Kita Bikin Buku Putih Di Buku Putih Itulah Kita Berikan Catatan Construksif Yang Harusnya Menjadi Perhatian Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah COVID-19 Dan Masalah Turunan Dari Pandemi COVID-19 Oke Ketika Sudah Istikama Dalam Penanganan Dan Pengawasan Pengawasan Penanganan Pandemi Karena Sebagai Partai Oposisi Apakah Istikama Untuk Menetapkan Siapa Calon Presiden Setidaknya Sudah Ada Sejumlah Nama Di internal PKS Usai Jidah Kami Bahas Tetap Bersama Kami Di CNN Indonesia News Terima kasih Bersama Kami Saya lanjutkan Pertanyaan Tadi Sebelum Jidah Pak Jazuli Aroma Aroma Capres Di PKS Bagaimana Saat Ini Karena Ada Berapa Nama Saat Ini Santer Bicarakan Ada Nama Gubernur Jawa Tengah Kemudian Ada Nama Pak Prabowo Dan Tampaknya Yang cukup Dekat PKS Anies Baswedan Tapi PKS Ini Adalah Partai Yang pertama Kita akan Membuka diri Melakukan Komunikasi Baik Kepada Personal Maupun Kepada Institusional Karena Karakter Politik Itu Memang Harus Mampu Membangun Komunikasi Yang Bagus Tetapi Tentu PKS Juga Menyadari Bahwa Perkembangan Ini Kan Bukan Peluktasi Maksudnya Akan Dinamis Maka Komunikasi Politik Juga Harus Selalu Dinamis Kalau Di PKS Seperti Itu Maka Sampai Sekarang Ini PKS Belum Pernah Mengarah Kepada Satu Nama Karena Masih Ada Dua Tahun Lebih Di Depan Kita Maka Bisa Saja PKS Akan Mencalonkan Siapa Putra Bangsa Yang Terbaik Bisa Saja PKS Akan Mengusung Dan Mendorong Dari Kater PKS Tergantung Nanti Dinamisasi Yang Berkembang Di Dalam Lapangan Maka Komunikasi Itu Tetap Kita Lakukan Secara Terbuka PKS Juga Tetap Akan Terus Melakukan Upaya Seperti Partai-partai Besar Lain Kita Ini Belajar Dalam Hal Bagaimana Melakukan Proses Penokohan Penokohan Sekarang Mungkin Kader PKS Belum Muncul Oleh Surpainya Mas Toto Ini Kedepan 6 Bulan Atau Satu Tahun Lagi Bisa Saja Muncul Dari Kader PKS Tetapi Itulah Realita Lapangan Yang Dalam Politik Itu Selalu Berkembang Dinamis Maka Komunikasi Politik Yang Dibangun Oleh PKS Juga Akan Selalu Dinamis Oke Baik Mas Toto Mungkin Tidak Nanti Di Dalam Rentang Waktu Ini Apa Yang Bisa Kita Baca Karena Masih Sekarang Masih Tahun 2021 Pemilu Di 2024 Dalam Rentang Waktu Ini Apa Yang Bisa Kita Refleksi Dari Angka Hasil Survei Ya Memang Kalau Kita Coba Lihat Sejarah Pilpres Di Indonesia Atau Bukan Pilpres Saja Majunya Seseorang Menjadi Presiden Itu Memang Mengejutkan Selalu Siapa Yang Menyangka Pak Harto Jadi Presiden Siapa Yang Menyangka Pak Habibi Jadi Presiden Siapa Yang Menyangka Ibu Kala Dalam Pemilihan Di MPR Siapa Yang Menyangka Gus Durjato SBI Siapa Yang Menyangka Terakhir Dokowi Baru Wali Kota Tiba-tiba Ketika Menang Dikur DKI Nyalik Begitu Saja Pak Prabowo Yang Dalam Tahun Terakhir Surveinya Tidak ada Yang Mengalahkan Memang Selalu Penuh Dengan Kejutan Walaupun Kalau Pertanyaannya Adalah Kalau Itu Nanti Yang Akan Jadi Presiden Jangan Yang Sekarang Namanya Belum Muncul Mungkin Saja Walaupun Saya Menjelaskan Situasinya Agak Berbeda Sekarang Pembentukan Karakter Pemilih Blok-blok Politik Sudah Lebih Terbentuk Entah Secara Ideologis Atau Dalam Konteks Pro Terhadap Rezim Atau Anti Terhadap Rezim Sudah Lebih Terbentuk Dan Memang Kita Bisa Lihat Pola Yang Menurut Saya Bagus Buat Perlaku Pemilih Ada Kecenderungan Dalam 10 Tahun Terakhir Orang Mulai Lebih Merit Dalam Melilai Siapa Yang Menjadi Terutama Level Bill Press Kecenderungannya Bukan lagi Sebatas Kebangsawanan Politik Orang Juga Menguji Lebih Lanjut Apa Yang Sudah Dilakukan Portfolio Seperti Apa Sehingga Menjadi Beban Yang Lebih Berat Buat Orang Yang Memang Menjadi Ketua Umum Atau Misalnya Politik Darah Biru Untuk Menunjukkan Hal Yang Lebih Karena Kekritisan Dari Netizen Dalam Era Sosmed Dan Pemilih Nanti Lebih Banyak Didominasi Anak Muda Di Tahun 2024 Itu Mengindikasikan Hal Seperti Itu Saat Ini Ganjar Anis Ridwan Kamil Menikmati Men itu Tapi Jangan Salah Artikan Juga Mereka Juga Diteropong Terus Dalam Akwarium Yang Terbuka Pemilih Mas Anis Misalnya Yang Mungkin Akan Mencari Kelemahan Dari Mas Ganjar Pemilih Fanatik Mas Ganjar Mungkin Akan Mulai Mencari Kelemahan Mas Anis Dan Itu Sah Sah Saja Dalam Era Keterbukaan Informasi Seperti Sekarang Masyarakat Juga Yang Akan Diuntungkan Dalam Terbuka Seperti Ini Itu Juga Yang Saya Katakan Harusnya Dijadikan Otokritik Buat Bapuan Atau Mas Erlangga Yang Sedang Banyak Dibahas Terutama Di Dunia Sosmed Mumpung Masih Waktunya Dua Negatif Kemudian Bertransformasi Menjadi Sesuatu Yang Lebih Positif Dan Berimplikasi Baik Buat Elektabilitas Artinya Strategi Baliho Ini Belum Tentu Bisa Meraih Suara Dari Pemilih Dari Kalangan Anak Muda Begitu Mas Sotaya Kalau Saya Harus Mengatakan Betul Strateginya Baliho Itu Salah Alamat Dalam Kondisi Pandemi Walaupun Teman-teman Pd Perjuangan Mengatakan Itu Tidak Dan Kemudian Dipilih Tapi Harus Diingat Sensitivitas Dalam Situasi Pandemi Itu Lebih Besar Jangan Sampai Kita Mengenalkan Diri Dengan Cara Yang Salah Sehingga Ketika Tadi Tidak Kenal Lalu Tahu Orang Ini Tapi Langsung Dalam Keterpilihan Itu Bisa Jadi Efek Bumerang Yang Dikatakan Tadi Oke Baik Waktu Kita Sudah Habis Pak Nusirwan Pak Jazuli Dan Terima kasih